Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai halo semuanya, selamat datang di Kita Film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film horor Indonesia yang berjudul Primbon. Sebuah film horor yang disutradarai oleh Rudy Sujarbo dan dibitangi oleh Happy Salma, Nugi, Flaviusa Fiera, Jajang Cinur, dan artis-artis lainnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya buat yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu channel Kita Film. Film dimulai dengan sekelompok warga yang sedang mencari seorang gadis yang bernama Rana. Dia dan temannya yang bernama Janu dikabarkan telah hilang di hutan sejak kemarin sore. Ayah Rana yang bernama Banyu berharap kalau anaknya segera bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ibu Rana yang bernama Dini merasa sedih karena teringat saat Rana meminta izin untuk pergi ke hutan. Rana berkata kalau dia harus pergi ke hutan untuk sesuatu yang sangat penting. Malam itu keluarga Rana mengadakan tahlilan tujuh harinya setelah Rana belum ditemukan. Saudara-saudara Banyu lalu berunding untuk menetapkan kapan tanggal kematian Rana. Mereka adalah Sri dan Ning. Mereka berdua meminta saran dari kakak tertua mereka yaitu Budenur. Dia adalah orang yang mengerti dengan hitungan weton dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Budenur mulai mencari hari kematian Rana berdasarkan Primbon. Yaitu kitab warisan leluhur Jawa yang berisi tentang pengetahuan dan petunjuk untuk kehidupan manusia. Terutama hubungannya dengan alam semesta. Tapi karena belum menemukan hari yang baik, Sri akhirnya memutuskan akan menetapkan tanggal kematian Rana setelah pencarian ditutup. Mendengar saudara-saudaranya sedang mencari hari kematian Rana, Dini lalu marah karena dia yakin kalau Rana masih hidup dan jenazahnya juga belum ditemukan. Dini yang bukan orang Jawa tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Budenur sebelumnya telah memperingatkan agar Rana tidak pergi pada hari itu. Tapi Dini tetap mengizinkan putrinya pergi ke hutan. Mereka semua lalu mendengar ada suara orang yang mengetuk pintu dan ternyata dia adalah Rana. Budi istri dan Budi ning merasa ada yang aneh dengan kembalinya Rana karena dia pulang setelah hari ketujuh. Budenur juga berkata kalau hitungannya tidak mungkin salah. Setelah kembali dari hutan, Rana hanya diam dan tidak seperti biasanya. Dia lalu meminta maaf kepada ibunya. Rana memiliki seorang adik yang bernama Tari. Dia pergi ke kamar mandi untuk memeriksa keadaan kakaknya. Tari lalu heran karena suara dari kamar mandi tiba-tiba berhenti dan tidak ada jawaban dari Rana. Karena penasaran, Tari lalu mengintip dari bawah pintu dan dia tidak melihat ada siapa-siapa di dalam kamar mandi. Banyu ingin memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Rana. Tapi Dini malah marah-marah dan menganggap kalau keadaan Rana baik-baik saja. Dia lalu berkata kalau itu semua karena kakak-kakak Banyu yang terlalu percaya dengan Primbon. Tari yang tidur sekamar dengan Rana bercerita kalau selama kakaknya hilang, dia dan kedua orang tuanya sangat sedih. Tiba-tiba ada tangan yang membelai Tari. Dan Tari pun langsung ketakutan karena tangan itu ternyata bukan tangan kakaknya. Banyu yang akan berangkat kerja melihat Rana sedang makan di dapur. Banyu lalu berkata kalau dia memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Rana. Banyu adalah seorang penjual ikan yang berjualan di pasar. Dia teringat saat mengizinkan Rana pergi ke hutan karena Rana berjanji akan membantunya di pasar selama seminggu. Banyu berjualan di pasar bersama suami Budi Sri yaitu Pak D. Basuki. Pak D. Basuki berkata kalau Rana mungkin merasa tertekan karena keluarga Banyu. Pak D. Basuki lalu bercerita kalau keluarga Banyu memang dari dulu menggunakan Primbon untuk menentukan hari baik atau buruk. Pak D. Basuki berkata kalau wong cowok iku ngoni rosok. Yang berarti orang Jawa itu mendahulukan perasaannya. Tapi soal hari baik atau tidak siapa yang tahu. Tari bertemu dengan Janu yang ternyata juga sudah pulang dari hutan. Tapi Janu tidak percaya saat Tari memberitahu kalau Rana sudah kembali dari hutan. Dini sedang belanja di pasar karena dia ingin memasak makanan yang enak untuk Rana. Tapi orang-orang di pasar menyuruh Dini agar berhati-hati karena Rana kembali tepat saat tahlilan tujuh harinya. Karena bisa saja itu adalah arwah gentayangan. Tapi Dini tidak percaya dengan perkataan mereka. Saat suasana semakin memanas Banyu lalu datang melerai mereka. Budenur menyuruh Budening untuk menaruh nasi dan bunga di kamar Rana sebagai sesajen. Dia lalu berkata kalau sesajen itu membusuk maka berarti Rana bukanlah manusia. Dengan ketakutan Budening berlahan-lahan masuk ke dalam kamar dan menaruh nasi itu di bawah tempat tidur Rana. Dia pun langsung terkejut karena Rana tiba-tiba berdiri di belakangnya. Rana lalu menyuruh Budening mengepang rambutnya sambil bercerita tentang cerita-cerita yang ada di Primbon. Sambil kemetaran Budening bercerita kalau menurut Primbon Mangku Prajan Rana lahir di hari Sabtu yaitu hari yang unsur tanahnya sangat kental. Itulah kenapa Rana termasuk anak yang istimewa. Budening langsung ketakutan karena dia melihat kulit kepala Rana membusuk dan banyak belatungnya. Budening langsung memberitahu Budesri tentang apa yang baru saja dilihatnya. Mereka berdua lalu ingat sejak Rana hilang ada burung kedasih yang selalu berbunyi di depan rumah Banyu. Itu tandanya yang punya rumah sedang tertimpa musibah karena ada anggota keluarga yang meninggal. Sementara itu Janu sedang ketakutan karena Rana mendatanginya. Budening sedang membaca Primbon dan tiba-tiba diserang oleh sosok makhluk raksasa. Budesri yang sedang tidur juga sedang mendapat gangguan dari sosok yang tak kasat mata dan bayangan Budenur tetap berada di cermin meskipun dia sudah pergi. Dengan kemampuan yang dimilikinya Budenur berhasil mengusir makhluk halus itu. Burung kedasih masih terus berbunyi di depan rumah Banyu. Budesri masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesajen di kamar Rana. Tapi dia langsung panik karena Banyu tiba-tiba pulang. Rana lalu datang dengan membawa nasi sesajen. Dia menyuruh Budesri mengembalikan sesajen itu ke Budening. Di jalan Budesri melihat sesajen itu sudah membusuk. Dokter Adi datang untuk memeriksa keadaan Rana. Tapi dia kebingungan karena tidak mendengar suara denyut nadi dan detak jantung Rana. Dokter Adi langsung terkejut dan ketakutan karena dia melihat ada banyak ulat di mulut Rana. Dia lalu pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Dan tidak berapa lama Budenur datang bersama Budening. Dokter Adi yang ketakutan akhirnya langsung pergi dari situ. Budenur berkata kepada Dini kalau Rana telah menjadi sumber penarik roh-roh jahat. Tapi Dini menganggap kalau apa yang dikatakan oleh Budenur itu tidak masuk akal. Dini dan Rana sedang membuat ketupat. Dini berkata kalau menurut Budenur setiap merayakan sesuatu atau ada orang yang baru sembuh dari sakit maka mereka harus membuat ketupat. Dia lalu mengajari Rana caranya membuat ketupat. Tari menemui Janu karena dia melihat Janu kemarin bertingkah aneh. Janu lalu bercerita kalau saat dia dan Rana masuk ke dalam hutan tiba-tiba turun hujan lebat dan mereka berdua akhirnya terpisah. Janu lalu berkata kalau yang di rumah Tari itu bukanlah Rana. Karena kalau ada orang yang hilang di hutan itu kemungkinan untuk ditemukan sangatlah kecil. Apalagi Rana sudah hilang selama tujuh hari. Janu lalu menyarankan kalau satu-satunya cara untuk menemukan Rana adalah dia harus diruat. Yaitu pacara dalam ada Jawa yang bertujuan untuk membuang keburukan atau menyelamatkan sesuatu dari sebuah gangguan. Tari sangat sedih karena dia teringat dengan kenangan-kenangan indah bersama kakaknya. Budinur berkata kepada ketiga adiknya kalau Rana harus diruat karena keadaan semakin berbahaya. Tiba-tiba mereka mendengar ada yang mengetuk pintu rumah. Ternyata Rana datang untuk mengantarkan ketupat. Pak Dibasuki lalu dengan polosnya bertanya apakah Rana bersedia untuk diruat. Setelah Rana pulang Budinur berkata kalau dia akan memaksa Dini untuk segera melakukan ruwatan. Budinur dan yang lain akhirnya mendatangi Dini. Menurut Budinur dulu seharusnya Dini dan Banyu tidak menikah karena weton mereka tidak cocok dan bisa membawa malapetaka. Tari yang baru saja pulang langsung masuk ke dalam kamar karena melihat keluarga besarnya sedang bertengkar. Rana lalu bertanya apakah Tari juga tidak suka dengan kepulangannya. Sambil menangis, Tari kemudian duduk dan memeluk kakaknya. Sementara itu Dini marah karena selama ini dia selalu dianggap membawa sial oleh keluarga besar Banyu. Setelah melewati perdebatan panas, Budinur memutuskan kalau besok mereka akan melakukan ruwatan. Budinur dan keluarga Banyu sudah siap akan melakukan ruwatan. Pak Dibasuki lalu melihat Tari sedang bersama Janu. Mereka berdua akan pergi ke hutan karena menurut kepercayaan masyarakat jika ada ruwatan maka jasadnya akan kembali. Meskipun Pak Dibasuki sudah melarang mereka tapi Tari berkata kalau itu semua demi kakaknya. Pak Dalang akhirnya akan memulai acara ruwatan Rana. Semua keluarga Banyu lalu menyiram Rana dengan air bunga. Dan setelah itu dengan dihadiri oleh para warga desa, Pak Dalang Kodobuono akhirnya memulai pagelaran wayang kulit yang bercerita tentang Betorokolo. Dan Rana pun mulai bereaksi. Sambil menangis, Rana melihat ada banyak makhluk halus sedang berada di depannya. Dan tidak berapa lama beberapa orang warga juga mulai kerasukan. Acara ruwatan berlangsung sampai malam dan wajah Rana perlahan-lahan mulai berubah. Sementara itu Tari terpisah dengan Janu di dalam hutan. Dan akhirnya dia bertemu dengan arwah kakaknya dan mereka berdua lalu berpelukan. Tari dan Janu akhirnya berhasil menemukan mayat Rana. Tari dan Janu akhirnya membawa pulang jengah sah Rana. Banyu dan Dini lalu sedih dan menangis karena melihat jenazah anak mereka. Dan di akhir film diperlihatkan Rana sebenarnya pergi ke hutan untuk memberi kadu spesial kepada ibunya yang sedang ulang tahun. Tapi sayangnya di film ini tidak dijelaskan hadiah apa yang membuat Rana masuk ke dalam hutan. Buat teman-teman yang tahu silahkan komen ya. Siapa tahu ke hutan ngambil apa gitu buat dikasihin ke ibunya atau buat video. Halo bu selamat ulang tahun tapi suasananya di hutan. Oke guys kita ternyata di alur cerita film horror Indonesia yang berjudul Prime Bon. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.